Indonesia dan Politik Sandra Radar Tribaskoro Selasa 5 September 2023 Sedianya Mohaimin Iskandar atau Cak Imin dipanggil KPK untuk menjadi saksi kasus korupsi yang terjadi di Kementerian Tenaga Kerja tahun 2012 Namun Cak Imin minta ditunda Ketika itu terjadi, Mohaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja Orang kemudian langsung bereaksi Tangan Jokowi bermain lagi Ia menghukum orang yang tidak mau mengikuti perintahnya Itu pernah terjadi pada Suharso Manu Arfa dan Air Langga Hartarto Suharso kehilangan partainya Air Langga hampir saja Apa yang terjadi pada Suharso, Air Langga dan Mohaimin disebut sebagai Politik Sandra Presiden sengaja mengangkat pembantu yang memiliki cacat hukum Agar ia bisa menuntut kesetiaan tanpa batas Kalau pembantunya itu berjalan di luar arahannya Maka dengan mudah mereka disingkirkan oleh aparat hukum yang dikuasainya Politik Sandra menyebabkan karut-marut dunia politik kita Politik Sandra sukses menggerakkan para menteri bekerja tanpa hati nurani Meletakkan buruh, masyarakat adat, sumber daya alam, tanah, dan keuangan ke dalam mulut rakus kapitalis Fakta itu mau ditutupi dengan proyek-proyek infrastruktur yang dibangun serampangan tidak mengindahkan kelayakan keuangan, sosial, dan lingkungan Lebih celaka lagi, proyek-proyek itu menimbun utang besar Semua itu terjadi di depan mata DPR yang dipilih rakyat secara langsung Politik Sandra berhasil membungkam DPR sehingga fungsi pengawasan lembaga itu lenyap Secara umum, politik Sandra menyebabkan terjadinya kemunduran demokrasi yang parah Sistem politik gagal membangun mekanisme check and balance Selanjutnya, partai politik ikut Tarsandra dan sebagaimana para ketua umumnya Betulkah partai politik pun akan kehilangan marwahnya? Kita lihat konfigurasi Pilpres 2024 Apakah itu sesuai dengan keinginan Presiden? Presiden masih ingin mengendalikan politik setelah lengser Untuk itu ia ingin mengatur siapa tokoh yang menjadi capres, jawapres, dan siapa yang menang Dalam hal ini Presiden ingin partai-partai politik dalam kabinetnya mendukung keinginannya Jelas tidak mudah Karena bertaprakan dengan kehendak partai-partai politik sekoalisi Mereka menganggap kontrak dengan Presiden hanya berlaku sampai akhir masa jabatannya Tidak ada partai yang ingin mengendalikan masa depannya ke orang lain Apalagi tidak punya partai Hanya partai yang telah terkooptasi dan kehilangan integritas atau marwah dapat diberlakukan seperti itu Cawi-cawi Presiden dalam penentuan capres dan jawapres dapat dikatakan telah menyentuh jantung eksistensial partai politik Yaitu marwah Suharso Mano Arfa dicopot dari jabatan ketua umum P3 Karena menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh oposisi Tidak ada komplikasi sebab Mano Arfa tidak melawan Namun ketika Air Langga mendapat ancaman muncul reaksi tidak terduga Golkar melawan Seluruh faksi di Golkar menolak dikooptasi Namun belakangan Air Langga menyerah Ia mengikuti arahan Presiden untuk mendukung Prabowo Subianto Apakah kooptasi terhadap Muhaimin akan membuahkan hasil yang sama? Saya menduga bahwa upaya itu malah menjadi backfire Akan membakar tangan penguasa Muhaimin berbeda dengan Air Langga Ia berlatar belakang aktivis Perbedaan aktivis dengan non-aktivis adalah aktivis bisa melakukan sacrifice Ia pernah melakukan sacrifice berontak melawan kustur Dan menjadi musuh orang yang sangat dihormati di NU Dan menang Muhaimin tidak senang ia dituduh pengkhianat Orang tidak menyadari apa yang dilakukannya tidak berdasar kepada egoisme Adi Masardi, mantan Jubir Gustur Membongkar kenyataan dibalik konflik gustur dengan keponakannya itu Muhaimin melawan gustur karena tidak ingin PKB jatuh ke tangan Sigit Hawi Sigit mendominasi PKB karena kedekatannya dengan putri tertua gustur Bila Muhaimin tidak melawan Sigit yang sama sekali bukan warga NU akan menguasai PKB Muhaimin tidak tenggelam karena Cacimaki Ia memenangkan kasusnya dengan gustur karena alasan objektif Hakim menilai ia tidak bisa dipecat gustur karena ia dipilih oleh Muktamar Dan hanya bisa dipecat lewat Muktamar Terbukti Cahimin mengendalikan PKB Ia mampu mengatasi tokoh-tokoh NU yang jauh lebih senior Seperti Maturi Abdul Jalil dan Alwi Sihab Cahimin telah memimpin PKB hampir seperempat abad Terlama dibanding ketua umum partai lain Saya menceritakan ini untuk menunjukkan Muhaimin bukan ketua umum partai kaleng-kaleng Ia berani berkorban dan pasti berani melawan Muhaimin telah menerima pinangan menjadi wakil Anies Ia tahu akan ada yang marah Namun saya yakin ia siap Muhaimin akan membakar tangan Jokowi Karena menghentikan langkahnya bergabung ke koalisi perubahan Keputusannya sudah menjadi keputusan partai Kalau lah Muhaimin diangkut KPK Kedudukannya sebagai wakil Anies Akan digantikan tokoh PKB yang lain Hal itu malah semakin membulatkan kader PKB untuk berjuang habis-habisan Demi pemenangan Pilpres dan kebebasan ketua umum partainya Selepas itu Jokowi harus bersiap menghadapi pembalasan dari partai ini Ketika penguasa meruda paksa ketua umum parpol Rasa muak sudah sulit diterlan Pengkhianatan tidak bisa lagi diterima Kemarahan akan meledak Dua partai, BDI Perjuangan dan Nasdem Dengan berani menolak intervensi Jokowi dalam penentuan Capres dan Jawapres PKB menjadi partai ketiga Hanya tersisa sedikit partai untuk menjadikan DPR dan MPR lubang kematian bagi Jokowi Semua langkah Jokowi untuk mempertahankan kekuasaan satu demi satu telah tertutup Sebaiknya hentikan cawe-cawe itu Kekuasaan harus punya batas Kekuasaan harus punya batas